Assalamu'alaikum, bagaimana kabar rekan-rekan sekalian? Semoga kita senantiasa dalam sehat dan bahagia. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan tiga situs yang dapat digunakan sebagai sumber referensi dari artikel kita. Yang pertama, yang paling favorit adalah Google Schooler. Sini kita tinggal buka situsnya schooler.google.co.id kemudian ketikkan kata kuncinya. Misalnya Media Pembelajaran Interaktif. Klik, enter. Kita lihat, ini sudah ditunjukkan artikel-artikel. Kita bisa memfilter berdasarkan tahunnya. Misalnya ini hanya artikel tahun 2022 saja yang akan muncul. Kita tinggal cari. ini link pdf-nya. Kita bisa langsung undah. Misalnya ini dari Undiksa ya. Kita coba buka. tidak berhasil. Kita cari yang lain. Nah, ini sudah berhasil mengunduh ya. Demikian seterusnya. Aplikasi kedua adalah DOAJ. Ini cukup populer. Ini lebih serius daripada Google Schooler ya. Karena di dalam itu sumbernya dari jurnal-jurnal. Kita bisa lihat. Kita pilih artikel. Sini bisa bahasa Indonesia. Bisa bahasa Inggris. Kita coba search. Nah, ini teridentifikasi 286. Kita lihat ini. Sudah ada semua. Kemudian yang ketiga. Ini adalah Science Direct. Ini adalah artikel internasional yang berskopus. Kita coba cari. Kita kuncinya. Misalnya saya contohkan secara umum saja. Nah, ini. Yang perlu diperhatikan rekan-rekan sekalian adalah Access Types-nya. Kita pilih yang Open Access. Silahkan diklik. Ketik kelihatan di sini. Nah, misalnya seperti ini. Tinggal kita klik. Sudah berhasil. Ini tinggal kita unduh ya. Kita unduh. Nah, jika sudah kita mau masukkan ke Zotero. Sangat mudah. Tinggal diklik. Tunggu prosesnya. Ini berlaku semua artikel yang telah kita dapat. Atau kita mau cara yang lebih mudah lagi. Dengan cara klik Integrasi Zotero. Kita klik. Kita tinggal pilih. Mana? Misalnya ini. Ini. Kemudian. Ini. Kita klik OK. Maka proses akan selesai. Demikian cara memilih artikel yang ada di tiga situs tersebut. Silahkan mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.